Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1336 Master Duer dikejutkan oleh aura mereka berdua, mundur, dan kemudian mundur ke lantai pertama menara pencerahan Tau sebelum berhenti. Tiga menit penuh berlalu. Naga Lima bergerak. Dia melangkah ke Biksu Dewa Kongjian dan berjalan mendekat. Langkah Longwu sangat lambat, seperti berjalan, dan dia tidak bisa merasakan pembunuhan sedikitpun di tubuhnya. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Didekat. Datang mendekat. Jarak antara keduanya semakin dekat. Ketika tinggal dua meter lagi. Ledakan. Longwu meninju. Angin tinjunya kuat dan mendominasi, dan ketika dia meninju, dia bisa mendengar angin bersiul, seperti meteor, langsung muncul di depan dahi Biksu Dewa di langit. Mundur. Sora melihat Biksu itu berdiri diam, meludahkan sepatah katapun. Suara itu seperti guntur, mengguncang gunung dan sungai. Tinju Longwu berhenti, lalu, dia mundur beberapa langkah, dan matanya menyipit. Kamu dapat mengolah auman singa Buddha ke tingkat ini, keledai botak tua, kamu sangat baik. Amitabha, tinju Koming Longdonor juga sangat kuat. Datang lagi. Longwu berteriak, lalu menghantamnya dengan pukulan lain. Kali ini, ketika tinjunya meninju, tidak ada suara angin, itu ringan dan berkibar, seperti chatkins, yang membuat orang tidak dapat merasakan kekuatan sedikitpun. Tanpa diduga, mata Kongjian menjadi lebih berhati-hati. Bang. Suara melihat Biksu Dewa juga ditinju, tinjunya hampir sama dengan Longwu, lembut, seperti bayi yang melambaikan tinjunya, tanpa kekuatan. Segera, tinju keduanya bersentuhan, dan tidak ada ledakan, seperti batu kecil jatuh ke danau besar bahkan tanpa percikan air. Namun, wajah Longwu dan Kongjian Shenseng lebih serius dari sebelumnya. Kedua tinju itu saling bersentuhan, dan mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama. Master Duer juga master seni bela diri, dan itu akan dipahami dalam sekejap. Suara melihat bahwa pukulan Biksu Dewa dan Longwu bersaing untuk kekuatan batin. Setelah setengah menit. Tinju keduanya akhirnya terpisah. Ceng-ceng. Longwu mundur enam langkah dan berdiri teguh. Suara melihat bahu Biksu itu bergoyang, dan kemudian mundur tiga langkah. Memiliki bagian yang sama. Pada saat ini, di lantai empat menara pencerahan, raungan pedang tiba-tiba terdengar. Bab 1337 Dalam sekejap, semua orang melihat ke lantai empat menara pencerahan. Pedang itu berteriak di sana. Melihat Biksu ilahi dan Master Duer, ekspresinya senang, jelas bahwa Yekyu telah menyadari pedang keempat. Namun, energi pedang segera menghilang, dan ketenangan dipulihkan di lapisan keempat. Apa situasinya? Master Duer dan Biksu Dewa Kongjian saling memandang. Setelah beberapa saat, sosok Yekyu tidak keluar dari lantai empat. Master Duer dan Kongjian Divine sang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, mereka memikirkan hasil. Apa Yekyu gagal? Hahaha. Tiba-tiba, Longwu tertawa keras. Aku berkata, di mana anak itu bersembunyi? Ternyata di menara, sangat bagus. Setelah berbicara, sosok Longwu berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju pagoda pencerahan. Sora melihat tubuh Biksu Dewa bergoyang dan menghentikan Longwu. Amitabha. Sora melihat Bikhu itu menyatukan tangannya dan berkata, pagoda pencerahan adalah tempat suci kuil ini. Kecuali Bikhu kuil ini atau tamu-tamu mulia yang diundang oleh kepala biara dapat memasukinya, orang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Tledai tua botak, apa maksudmu? Longwu tampak buruk dan berkata dengan dingin, sudah ku bilang, tidak ada yang akan menghentikanku membunuh Yekyu hari ini. Apakah kamu melepaskannya, atau aku akan menghancurkan kuil Tianlongmu? Sora melihat Biksu Dewa tanpa ekspresi dan berkata, Buddha itu murni, dermawan, aura pembunuhmu terlalu berat. Aku akan bertanya lagi, maukah kamu melepaskannya? Aura pembunuh Longwu semakin kuat. Kong Jian Shen berkata, Biksu malang itu baru saja mengatakan bahwa pagoda pencerahan adalah tanah suci kuil ini, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Jika ini masalahnya, maka bunuh keledai botak tuamu dulu. Longwu melesat seperti panah, dan menampar dada Biksu Dewa dengan telapak tangan. Sora melihat Biksu Dewa berdiri diam di tempat, mengangkat tangan kanannya, dan menamparnya dengan telapak tangan. Salah satu dari 72 aksi buddhisme, telapak tangan Fajra yang penuh semangat. Ledakan. Keduanya menampar keras. Setelah telapak tangan. Dengan kecepatan yang aneh, Longwu terus muncul di empat arah depan, belakang, kiri, dan kanan Biksu Dewa Kong Jian, menyerang terus-menerus, dan kecepatannya semakin cepat dan pada akhirnya, hanya bayangan samar bisa dilihat. Terus menembak. Meskipun Biksu Dewa Kong Jian kurus dan kurus, berdiri di sana saat ini, rasanya seperti gunung yang berat, tidak bergerak. Tangannya terus-menerus bertahan dan melakukan serangan balik, dan kecepatannya semakin cepat, yang mempesona. Tidak jauh. Bab 1338. Master Dewar membuka matanya lebar-lebar dan menatap keduanya yang saling bertarung dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia seni bela diri, hanya cepat tidak rusak. Jika saya menghadapi naga lima, dapatkah saya semudah guru? Setelah selesai berbicara, Tuan Dewar menggelengkan kepalanya. Yaitu, Tuan dapat memblokir Long Wu. Jika saya digantikan oleh saya, saya mungkin telah dibunuh oleh Long Wu sejak lama. Saya pikir saya adalah seorang ahli super di daftar naga, tapi sekarang sepertinya kesalahan besar. Keterampilan Long Wu benar-benar menakutkan. Master Dewar tiba-tiba teringat kata-kata Ye Kiu lagi. Ye Donor berkata bahwa Long Liu telah datang ke Dali setelah meninggalkan celah. Mengapa Long Liu tidak muncul? Apakah kamu bersembunyi di kegelapan dan bersiap untuk menyerang guru? Ketika Tuan Dewar memikirkan hal ini, sarafnya tegang. Naga lima telah bertarung melawan Biksu Ilahi Kong Jian. Jika naga enam bersembunyi di kegelapan, situasinya akan sangat buruk bagi mereka. Long Wu dan Kong Jian di Vine Mong bertarung bersama, hanya dua kelompok bayangan samar yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan Master seperti Master Dui tidak bisa melihat lintasan mereka berdua. Karena mereka sangat cepat. Lima menit telah berlalu. Akhirnya, kecepatan keduanya dalam pertempuran berangsur-angsur melambat. Sora melihat Biksu Dewa hanya menghindari tendangan tajam Long Wu, dan kemudian dengan cepat mengambil telapak tangan, siap menangkis tinju Long Wu. Namun, telapak tangan itu jatuh. Gerakan yang salah? Biksu Dewa luar angkasa mengangkat alisnya dan secara naluriah ingin mundur, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ada angin kencang di belakangnya. Sebagai upaya terakhir, Biksu Dewa tidak punya pilihan selain bergerak maju. Pada saat ini, Long Wu berkeliling di depan Biksu Dewa Kongjian lagi, dan sekali lagi menggunakan keterampilan tubuhnya yang aneh untuk meledakan lebih dari 30 pukulan ke Biksu Dewa Kongjian. Kalian berdua datang dan pergi, dan pertarungan itu sengit. Setelah beberapa saat, tiba-tiba keduanya berhenti pada saat yang sama tanpa peringatan. Lima detik kemudian. Pergi ke neraka. Long Wu mengepalkan tangan pada Kongjian melihat Biksu Dewa dengan satu pukulan. Sora melihat Biksu Dewa meledak ke arah tinju Long Wu. Mereka semua adalah master super. Setelah bermain sebentar, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat membantu satu sama lain. Oleh karena itu, mereka menyerah begitu saja dan ingin menggunakan cara kasar dan langsung untuk membedakan mereka satu sama lain. Ledakan. Kedua tinju itu saling bertabrakan, pecah dengan satu sentuhan. Tidak ada yang bisa mengusir lawan. Ledakan. Keduanya meninju lagi dan memukul bersama lagi. Kali ini, itu seimbang. Bab 1339. Keledai botak tua, kamu telah membuat banyak kemajuan selama bertahun-tahun. Long Wu berkata dengan muram. Sora melihat Biksu Dewa tersenyum sedikit, Naga Dermawan juga telah membuat kemajuan besar. Sayang sekali, kamu tidak bisa menghentikanku. Setelah Long Wu mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil inisiatif untuk mundur lima langkah, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menegang, berjongkok di atas kudanya dan mengepalkan tangan kanannya. Wajah Biksu Dewa Sorajian menjadi bermartabat, dan tangan kanannya mengepalkan tinjunya dengan erat. Terima langkahnya. Long Wu berteriak, tinjunya terbanting. Pada saat ini, kekuatan seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada tinju ini. Sora melihat Biksu Dewa dia tidak berani untuk melakukan hal ceroboh, dan dengan panik mendesak kekuatan batinnya, menggunakan Luohan Kuan, salah satu dari 72 aksi buddhisme. Ledakan Tinju bertabrakan dan menimbulkan suara keras. Memekatkan telinga Pedal Keduanya mundur pada saat yang sama, dan keduanya terguncang oleh kekuatan tinju yang lain. Long Wu menggunakan bug flip beberapa kali berturut-turut, dan kemudian jatuh dengan berat, yang menstabilkan tubuhnya. Wow! Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Di sisi lain, Kong melihat Biksu Dewa dan tubuhnya yang layu terus menyusut, meninggalkan bekas sedalam 10 cm di tanah dengan tumitnya. Mundur sembilan langkah. Sora melihat Biksu Dewa berhenti. Amitabha, Sang Dermawan Naga sangat dalam, dan Biksu yang malang itu mengaguminya. Biksu Dewa Sora Jian berkata dengan lembut. Pada saat ini, wajah Long Wu jelek. Dengan pukulan barusan, dia menderita luka dalam yang sangat serius, dan darah di dadanya masih mengalir deras. Saya telah menggunakan semua kekuatan saya, keledai botak tua ini tidak muntah darah. Masuk akal bahwa dia seharusnya menderita cedera internal yang serius. Mengapa sepertinya dia tidak terluka? Mungkinkah keledai botak tua ini menyembunyikan basis kultivasinya? Dengan dia, agak sulit untuk membunuh Yekiu. Aku datang jauh-jauh ke sini, jika aku tidak bisa membunuh Yekiu, apa aku punya wajah untuk kembali? Memikirkan hal ini, Long Wu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus dingin. Kong Jian, anak itu adalah putra Yewushuang. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa melindunginya. Bahkan jika kamu memblokirku sekarang, kamu tidak dapat memblokir kakak laki-lakiku dan mereka. Benih Yewushuang, kota terlarang kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menghancurkannya. Kosong, jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, kuil Tianlong tidak akan lepas dari nasib buruk saat itu. Dan muridmu akan mati tanpa tempat pemakaman. Long Wu berteriak keras, jadi apakah kamu masih harus melindungi anak itu? Bab 1340 Amitabha Kong Jian Shen Seng berkata, Donor lama salah paham. Salah paham? Long Wu mendengus dingin, faktanya ada di depanmu, kamu membela anak itu, di mana aku salah paham? Kong Jian berkata, pertama-tama, biksu yang malang itu tidak tahu apakah pendonor Yewushuang. Kedua, keluhan macam apa yang kamu miliki antara kota terlarang dan para donor Yewushuang, yang malang tidak tahu. Pada akhirnya, biksu yang malang itu tidak mengatakan bahwa dia harus melindungi donor Yewushuang. Apa maksudmu? Long Wu Dao, karena kamu tidak membelanya, maka cepat-cepat menyingkir dan jangan hentikan aku untuk membunuhnya. Tuan Duer berkata dengan cemas, Tuan. Kong Jian Shen berkata, Naga dermawan, pagoda tau adalah tanah suci kuil ini, dan para biksu yang malang menghentikan Anda, tetapi jangan biarkan Anda memasuki pagoda. Ketika Ye Donor keluar dari menara, apa yang ingin dilakukan Long Donor adalah masalah di antara kalian, dan biarawan malang itu tidak akan repot. Hanya saja biksu yang malang itu memiliki persyaratan bahwa tidak ada pembunuhan yang diizinkan di kuil Tianlong. Long Wu sangat tidak puas, ngomong-ngomong, kamu masih ingin mencegahku membunuh Yekiyu. Jika dermawan naga harus memahami cara ini, biksu malang itu tidak dapat menahannya. Singkatnya, selama biksu malang itu ada di sini, Anda tidak dapat memasuki menara pencerahan. Biksu Kong Jian melanjutkan, Jika dermawan naga tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Long Wu ragu-ragu. Dia baru saja mencobanya, dan ternyata dia menderita luka dalam. Jika Anda mencoba lagi, Anda harus menggunakan kartu hol Anda. Dia tidak tahu seberapa tinggi basis kultivasi biksu ilahi Kong Jian, dan kartu truf apa yang tersembunyi di sana, oleh karena itu, naga lima tidak yakin akan menang. Bagaimana melakukan? Setelah Long Wu merenung sebentar, dia bertanya, Aku kosong, apa yang kamu katakan tadi benar? Jika anak itu keluar dan aku melakukannya lagi, kamu tidak akan menghentikannya, kan? Biksu Dewa sedikit mengangguk dan berkata, para biksu tidak memfitnah, apalagi terlibat dalam keluhan sekuler. Yah, aku akan menunggunya di sini, aku tidak percaya, anak itu bisa bersembunyi di menara seumur hidup. Setelah Long Wu selesai berbicara, dia duduk di tanah. Donor panjang, biksu malang itu baru saja mengatakan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan di kuil Tianlong, jadi ketika Donor Ye keluar, jika Anda ingin membunuhnya, silakan lakukan di luar dan bunuh dia. Jangan khawatir, aku punya pendapatku sendiri. Long Wu memikirkannya, dan setelah Ye Kiyu keluar dari menara pencerahan, dia akan menangkap Ye Kiyu dengan kecepatan tercepat. Kemudian, hapuskan basis kultifasi Ye Kiyu dan biarkan Ye Kiyu menjadi orang yang benar-benar tidak berguna. Bab 1341. Kemudian bawa Ye Kiyu kembali ke kota terlarang dan bunuh Ye Kiyu di depan batu nisan Long Liu dan Long Jiu untuk menghibur arwah kedua bersaudara di angkasa. Memikirkan hal ini, Long Wu mulai melatih kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kong Jian Sheng Seng berbalik dan kembali ke lantai pertama menara pencerahan. Tuan, Anda tidak terluka barusan, kan? Tuan Due bertanya. Di kejauhan, Long Wu, yang sedang menyembuhkan lukanya, tiba-tiba membuka matanya dan melirik menara pencerahan. Sora melihat Biksu Dewa sambil tersenyum, bagaimana bisa mudah terluka sebagai guru? Saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya sekarang. Benar saja, keledai botak tua ini telah menyembunyikan kultifasinya. Mata Long Wu berkedit. Bagus. Tuan Due menarik nafas lega. Kemudian, dia melihat mulut Kong Jian bergerak sedikit dan kemudian suaranya terdengar di telinganya. Long Wu sangat kuat. Dengan tingkat kultifasinya, dia dapat dengan jelas mendengar percakapan antara Tuan dan murid kita. Tuan Due terkejut, Tuan. Biksu Dewa Sora melihat mengangkat tangannya untuk menghentikan Master Due berbicara dan mulutnya bergerak sedikit. Jangan khawatir, saya menggunakan agama Buddha untuk mengirimkan suara dan pengetahuan rahasia sebagai seorang guru. Bahkan jika dia berdiri di samping saya, dia tidak dapat mendengar apa yang dia katakan sebagai seorang guru. Tuan Due terkejut. Mentransmisikan suara ke dalam rahasia juga merupakan semacam kekuatan magis di antara 72 aksi buddhisme dalam 200 tahun terakhir, hanya sedikit orang yang berhasil berlatih. Tanpa diduga, Master menguasainya. Master Due terus menggunakan transmisi suara untuk menginstruksikan Master Due. Due, kamu menatap naga lima di sini. Jika dia berani menerobos masuk tanpa izin, dia akan segera menggunakan pedang ilahi 6 edisi untuk memperingatkan dia. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, Longmu terluka beberapa waktu lalu, dan dalam 3 jam, akan sulit untuk pulih dari cedera. Pergi ke menara untuk menemui Yeshisu sebagai guru, dia tampaknya berada dalam sedikit masalah. Tuan Due mengangguk. Sora melihat biksu itu melangkah ke lantai 2, dan ketika dia menginjak tangga, Sora melihat biksu suci itu menoleh dan melirik Grand Master Due, matanya penuh dengan kekecewaan. Master Due melihat mata biksu dewa Kongjian, tetapi dia tidak tahu mengapa, dia sedikit panik. Tuan Due membuka mulutnya dan ingin mengajukan pertanyaan, tetapi ketika dia berpikir bahwa Longmu dapat mendengar percakapan mereka, dia menutup mulutnya lagi. Due, merupakan kebanggaanku memiliki murid sepertimu sebagai guru. Bab 1342. Sora melihat biksu dewa tersenyum, dan kemudian berjalan menaiki tangga. Ketika Kongjian, biksu itu berjalan ke lantai 2 menara pencerahan, tubuhnya bergetar dan hampir jatuh ke tanah. Dia buru-buru menopang dinding, sudut mulutnya terus berdarah, dan wajahnya pucat. Sora melihat biarawan itu terluka, dan dia terluka parah. Biksu dewa di Kongjian telah bertahan, untuk mencegah Longmu menemukannya, jika tidak, Longmu sudah menyerang saat ini. Kota terlarang itu mengerikan. Keterampilan Longmu saat itu tidak sebagus duer saat ini. Setelah bertahun-tahun mundur, tingkat kultifasinya secara tak terduga melampaui saya. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di kota terlarang. Sora melihat biksu dewa menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian dia bersandar di dinding dan naik ke atas selangkah demi selangkah. Lantai 4 Menara Pencerahan Yekyu berdiri di depan dinding batu, menatap skor pedang di dinding, dan menghela nafas pelan, Hei. Pada saat ini, langkah kaki datang dari belakang. Yekyu melihat ke belakang dan terkejut melihat pendarahan dari sudut mulut biksu itu. Bahkan, dia sudah tahu apa yang terjadi di bawah menara. Bagaimanapun, Long Wu membuat banyak kebisingan. Hanya saja Yekyu tidak menyangka bahwa biksu itu terluka parah. Yekyu buburu berjalan, membantu Kong melihat biksu dewa, dan bertanya, Biksu dewa, kamu. Diam. Melihat biksu itu membuat gerakan diam, Yekyu segera diam. Kemudian, biksu suci Kong Jian memberitahu Yekyu menggunakan transmisi suara untuk memasuki rahasia, Long Wu dapat mendengar percakapan kita, jadi biksu yang malang harus menggunakan transmisi suara untuk memasuki rahasia. Apa? Dengan jarak seperti itu, Long Wu juga bisa mendengarnya. Apakah itu manusia? Ketika Yekyu terkejut, jari-jarinya terangkat dengan cepat di udara. Setelah beberapa saat, ada bas di udara, dan dinding udara yang mirip dengan penutup kaca menyelimuti dia dan biksu dewa di Kong Jian. Insulasi suara. Biksu surgawi, kita tidak bisa mendengar percakapan naga lima sekarang, bagaimana lukamu? Yekyu bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Biksu dewa Kong Jian berkata dengan kaget, kamu pendonor memang orang dengan berkah besar, dan dia juga mahir dalam mantra, dan biksu yang malang itu mengaguminya. Biksu suci, jangan bicarakan itu dulu, saya akan menunjukkan luka-lukanya. Yekyu tahu bahwa Kong Jian Divinemong terluka parah. Dia mengulurkan tangannya untuk memberikan denyut kepada Kong Jian Divinemong, tapi tiba-tiba, Kong Jian Divinemong dengan lembut melembaikan punggung tangannya, dan kekuatan batin yang lembut memberikan tangannya. Terpental mati. Bab 1343. Bikhu, apa maksudmu? Yekyu bingung. Sora Safran terluka parah, jika dia tidak dirawat tepat waktu, cederanya akan menjadi semakin serius. Terlebih lagi, ada Master Super di bawah menara. Kong Jian Shen Seng tersenyum dan berkata, cedera biksu malang itu tidak relevan, Ye Shizu, bagaimana kabarmu dengan pedang ilahi 6 edisi? Yekyu menjawab, saya malu untuk mengatakan bahwa meskipun generasi muda mengetahui keterampilan pedang dengan baik, tetapi basis kultivasi generasi muda terlalu rendah, dan kekuatan tiga pedang berikutnya tidak dapat meledak. Tiga pedang terakhir benar-benar sulit untuk dipraktikan. Biksu Dewa Kong Jian mengatakan ini, matanya tiba-tiba melebar, Ye Shizu, kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan tiga pedang berikutnya tidak dapat meledak? Omong-omong, kamu sebenarnya telah memahami tiga pedang berikut. Bisakah biksu yang malang itu mengerti itu? Yekyu mengangguk, Biku Surgawi, Anda memahaminya dengan benar, saya telah memahami ke enam pedang itu. Benarkah? Sora melihat biksu Dewa sangat gembira. Beraninya junior berbohong kepada senior, saya memang mengerti semua enam pedang, tetapi basis kultivasi junior terlalu rendah untuk bisa meledakkan kekuatan ilmu pedang. Yekyu melanjutkan, kalau tidak, aku bisa menunjukkannya padamu. Kong Jian Shen Seng berkata, biksu yang malang itu membosankan. Setelah lima puluh tahun, dia hanya memahami tiga pedang pertama dari pedang ilahi enam medisi. Adapun pedang keempat, dia masih tidak memiliki petunjuk sama sekali. Kamu donor, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu memahami tiga pedang terakhir? Yekyu tersenyum dan berkata, biksu surgawi, bukan karena Anda memiliki bakat seni bela diri yang buruk, tetapi Anda telah memasuki kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Sora melihat biksu ilahi bertanya-tanya, apa kesalahpahamannya? Yekyu menunjuk ke buku pedang di dinding dan bertanya, biksu surgawi, apakah ini buku pedang dari pedang keempat ekscalibur enam vena? Sora melihat biarawan itu mengangguk, tepat. Jadi aku berkata, kamu telah memasuki kesalahpahaman. Yekyu tersenyum dan berkata, meskipun skor di dinding ditandai sebagai pedang keempat, itu sebenarnya adalah skor dari pedang ke enam. Apa, ini skor pedang ke enam? Kongjian tercengang. Yekyu berkata, setelah saya datang lebih awal, saya berlatih sesuai dengan buku pedang, tetapi saya tidak bisa menyingkat energi pedang, jadi saya bingung. Setelah itu, saya pergi ke lantai lima dan enam untuk menonton lembaran pedang, dan saya selalu merasa ada masalah dengan lembaran pedang. Akhirnya, saya mengubah urutan permainan pedang tiga langkah, dan akhirnya menyadari teknik pedang. Sepertinya, ini juga alasan mengapa kamu tidak bisa memahami tiga pedang terakhir selama bertahun-tahun. Bab 1344 Biksu Dewa Sorajan terlalu akrab dengan buku pedang. Selama beberapa dekade, dia telah menonton buku pedang tidak kurang dari seratus ribu kali, dan dia sudah mencap buku pedang di benaknya. Setelah mendengarkan kata-kata Yekyu, Sora melihat Biksu Dewa menutup matanya, dan mengingat skor pedang Dewa Namberurat dan pedang ketiga dalam pikirannya, dan kemudian mengubah urutan skor sesuai dengan apa yang Yekyu katakan. Tiba-tiba, itu menjadi jelas. Hahaha. Melihat Biksu Dewa tertawa terbahak-bahak, dia berkata, yang hilang adalah karena mereka ada di dalam, apa yang mereka pahami, karena mereka berada di luar. Saya tidak tahu wajah sebenarnya dari gunung lu, jadi saya hanya di gunung ini. Donor Ye, terima kasih. Kong Jian, Biksu itu melipat tangannya dan sedikit membungkuk ke arah Yekyu. Yekyu dengan cepat berkata, Biksu surgawi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih junior. Bagaimana saya bisa menerima hadiah sebesar itu dari Anda? Kamu donor, kamu mampu membelinya. Kong Jian Shen Seng berkata, jika bukan karena Anda membantu saya memecahkan teka-teki hari ini, Biksu malang itu mungkin tidak akan melihat rahasia spektrum pedang seumur hidup. Biksu malang itu selalu berpikir bahwa spektrum pedang ditinggalkan oleh leluhur kuil. Jelas tidak ada yang salah dengan itu. Alasan mengapa Biksu malang itu tidak menyadarinya adalah karena kurangnya pemahaman saya. Berpikir bahwa ini akan terjadi. Donor Ye, terima kasih banyak. Yekyu berkata, Kamu tidak harus sopan, Biksu, lukamu serius, biarkan generasi muda yang merawatmu. Jangan buang energimu untuk Biksu yang malang, Ye donor, kamu harus menghemat lebih banyak energi untuk berurusan dengan naga lima. Kong Jian Biksu Dewa berkata, kamu sangat bertekad untuk membunuh naga lima, dan keahliannya adalah sangat kuat, dan para Biksu yang malang bukanlah lawannya. Bikhu, jangan katakan apa-apa, aku akan menyembuhkanmu dulu. Sebelum Yekyu selesai berbicara, dia melihat Biksu Dewa mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Yekyu untuk berhenti. Kamu pendonor, duduklah. Kata Kong Jian kepada Biksu. Yekyu menatap Biksu suci dengan curiga. Biksu yang malang itu sekarang mengajarimu keterampilan yang luar biasa, jika tidak, begitu kamu keluar dari menara, kamu pasti akan mati. Tapi Tuhan, lukamu. Cedera Biksu malang itu baik-baik saja. Biksu ilahi Kong Jian berkata dengan wajah serius, kamu donor, silakan duduk. Yekyu segera duduk bersilah di tanah. Dia sedikit penasaran di dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa yang diberikan kung fu yang tak tertandingi kepadanya oleh para dewa Kong Jian. Tinggalkan pikiran yang mengganggu, lepaskan pikiranmu, dan tetap diam di panggung. Melihat kata-kata Biksu Dewa di langit tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir magis, dan tiba-tiba, Yekyu hanya merasa sangat damai di dalam hatinya. Hati itu seperti air. Bab 1345 Kong Jian Sang Biksu menasihati, kamu pendonor. Apapun yang terjadi selanjutnya, kamu harus ingat, jangan melawan, terima semuanya dengan tenang. Oke. Begitu kata-kata Yekyu jatuh, tangan kanan Kong Jian ditekan di atas kepalanya. Segera setelah itu, Yekyu merasa bahwa energi internal yang besar mengikuti telapak Biksu Dewa di langit keacu point Baihui di kepalanya. Apa gerakan ini? Yekyu tidak bereaksi untuk beberapa saat, membuka matanya dan melihat bahwa wajah tua Biksu ilahi itu mempercepat penuaan, dan basis kultivasi di tubuhnya berkembang pesat. Yekyu tiba-tiba memikirkan keterampilan magis. Buddhisme memberdayakan dhafa. Kulit Yekyu berubah drastis, dan dia buburu berkata, Biksu, tolong berhenti. Setelah berbicara, Yekyu siap untuk pergi menemui para dewa. Jangan bergerak. Biksu Kongjian berkata, Begitu penguatan dhafa dilakukan, Anda hanya dapat menerimanya, jika tidak, Biksu yang malang itu akan segera mati. Tapi biarawan, jika saya menerima, Anda akan. Aku juga akan mati. Biksu suci Kongjian tampaknya telah mengantisipasi hasil ini sejak lama, dan berkata, Batas Biksu malang semakin dekat, bahkan jika kamu tidak melakukan ini, tidak ada banyak hari. Kiri, Donor Ye, Anda adalah orang yang memiliki berkah yang dalam. Jika Bikhu malang itu melakukan ini, mungkin dia dapat mengumpulkan beberapa jasa. Jangan memikirkan apapun sekarang, biarkan pikiranmu pergi dan jalankan energi batinmu. Setelah Sora melihat Biksu ilahi berkata, tangannya yang lain juga menekan bahu Ye Kiyo, dan kekuatan batinnya dipindahkan ke tubuh Ye Kiyo. Sebelum Ye Kiyo melatih kekuatan batinnya, energi sejati bawaan di tubuhnya menjadi bersemangat, seperti binatang buas raksasa, menelan semua kekuatan batin yang dibawa oleh Biksu ilahi Kongjian. Wem! Ye Kiyo terkejut. Situasi ini berlangsung sekitar setengah jam. Setelah setengah jam, Sora melihat Biksu ilahi menarik tangannya, mengguncang tubuhnya, dan hampir jatuh ke tanah, dia dengan cepat duduk bersila di tanah. Melihat Ye Kiyo, Kong melihat senyum puas di wajah Biksu Dewa. Tanpa diduga, Ye Donor akan menyerap semua kekuatan Biksu malang selama seratus tahun begitu cepat, dia layak menjadi orang dengan berkah yang mendalam. Tindakan Biksu yang malang ini sangat berjasa. Amitabha! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.